Halo guys, berjumpa lagi. Kali ini kita mau ngomongin tentang game yang pernah keluar di 2018. Saat ini juga menjadi wishlist gue. Game-nya apa itu? Kita mau ngomongin salah satunya adalah game yang ada di tangan gue ini. Ya, kita akan bahas satu per satu ya. Yuk! Nah, kali ini gue mau bahas tentang Naruto dulu nih. Naruto, Boguto, Shinobi Striker. Kenapa gue pengen banget main ini game? Karena gue tuh mainin game Naruto itu dari jaman PS1 kali ya. Ya, waktu dulu tuh waktu PS1 kan main gamenya, Naruto-nya itu kayak main ular tangga gitu ya. Lanjut ke PS2, langsung genrenya dia berubah jadi fighting. Nah, akhirnya itu kan di PS4 kan, seperti yang kita tahu kan, pernah gue yang legacy. Naruto Storm Regacy. Yaitu dari Naruto 1 sampai dengan 4. Genrenya fighting. Shinobi Striker ini pun juga sama. Genrenya fighting. Hanya saja, sekarang temanya online. Online multiplayer. Dewa 9. Yasu Warrior 9. Yaitu, ini kan seri ke-9 dari Dynasty Warrior. Di seri ini, itu semuanya benar-benar berubah. Sistemnya berubah. Grafiknya berubah. Gameplaynya pun juga berubah. Apa yang berubah? Yaitu sistemnya. Dia jadi open world. Open world, kamu pilih character. Nah, character-nya itu bisa travel kemana aja? Shining Resonance. Shining Resonance itu dulu pernah keluar di PS3. Tapi, cuma Japanese saja. Nah, ini keluar lagi di PS4. Ditambahkan, Refrain. Refrain ini jadi dia, Aksesu dari story baru. Karakter baru. Dan juga update graphics. Ini juga salah satu G-APG yang layak banget buat di koleksi nih. Disidia. Disidia Final Fantasy. Ya, entahulah. Disidia dari pas jaman PSP pertama kali dia keluar, mengumpulkan semua karakter-karakter dari Final Fantasy. Untuk disidia yang terakhir ini yang enti, itu mulai dari 1 sampai 15, yaitu Noctis. Nah, dia pun ini gameplaynya sama, seperti yang terdahulunya, disidia-disidia sebelumnya. Ditambah ini, grafiknya yang saat ini, yaitu grafiknya itu bener-bener bagus sekali. Bener-bener untuk next game banget lah gitu. Nah, selain itu pun, Square Enix tetap mendukung terus disidia Final Fantasy NT ini dengan cara dia mengeluarkan DLC-DLC baru, seperti karakter kayak kemarin kan baru keluar karakter baru, yaitu Rinoa, gitu. Selain ini, ini bukan termasuk ke dalam misis gue sih, cuman gue sepertinya ini game-game ini, ini juga game State of Mind, Warhammer, ini apa? Steamwork Dig, Flashback, dan I guess of Word. Ini sebenernya game-game bagus, cuman bagaimana ya, saya kayaknya jarang banget dibicarakan oleh gamer-gamer di Indonesia, gitu. Flashback ini dulu pernah keluar di Super Nintendo. Nah, ini 25th Anniversary-nya. Dengan harga yang gak kayak game baru, lebih tepatnya kayak game baru, tapi dengan harga second, nah gue bisa dapet yang Core Core Edition. Core Core Edition dapet apa? Itu dapet game manual, soundtrack, dan sticker-sticker-nya. Mainnya pun hampir sama katanya. Gue sih belum main, secara pribadi gue belum main game ini, tapi dia sama kayak Super Nintendo, sama kayak Super Nintendo-nya, gitu. Bagi kalian yang suka game-game puzzle, memutar otak, dan sayangnya gue gak suka gamenya begitu, yang suka anime, dan suka game-game puzzle, Psycho Pass, tetap banget nih buat lo orang. Nah, ada juga State of Mind, puzzle juga, puzzle story gitu. Nah, terus, sisanya, misalkan kalian ingin bermain game, petualangan, adventure, bisa juga main ini. Warhammer, Steamwork Big, dan Moonlighter. Biarpun ini grafiknya tidak sebagus game yang triple-A, kayak God of War, Detroit, dan semacamnya, tapi game ini, layak banget untuk di koleksi dan kalian mainkan. Ada juga yang game-game fun, bisa dimainin oleh anak-anak juga, yaitu, Runbow. Siapa tau, anak-anak apa, kalau di gamers-gamers yang sudah punya anak, ingin mengenalkan game ke anak-anak kalian, kasih game yang, ya, yang gampang-gampang gitu, yang easy gitu. Nah, ini bagus-bagus juga nih, untuk anak-anak. Jadi, itu aja, kayak wish-wish gue di tahun ini. Semoga bisa kebeli di tahun ini. ya, jadi teman-teman, itu aja, yang gue mau ceritain tentang game-game yang sebenarnya bagus, tapi jarang banget diomongin sama gamer-gamer yang ada di Indonesia ini. Dan juga, kita mau mengucapkan terima kasih ya, kepada pro, atas sertifikat apresiasinya. Thank you banget, untuk pro, yang sudah mengizinkan kita ikut serta, di dalam kegiatannya. Nah, jadi, itu saja ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. See you. Bye. Ciao. Sub indo by broth3rmax